Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Guru Geografi Kali ini kita akan coba belajar tentang materi kelas 10 ya Sejarah Perkembangan Geografi Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya bisa update materi dari Guru Geografi Mudah-mudahan bisa bermanfaatnya Jadi, gimana sih awalnya geografi itu muncul di bumi gitu Maksudnya gitu Dan sejarahnya gimana dari mulai awal-mula Apakah langsung ada geografi atau enggak gitu ya Apa dulu, jadi maksudnya seperti itu, kurang lebihnya Nah, kita awali dari asal-mula kata geografi ini Jadi, kata ya, kata geografi Itu awal-mulanya dikenalkan oleh filsuf Yunani Eratos Tenes ya Eratos Tenes Hidupnya 276-195 sebelum masa ini Ini lukisannya orangnya Geografi dibagi menjadi dua suku kata Ada geo, ada graphein Geo itu bumi ya, graphein lukisan Makanya dalam bahasa Inggris pun kan grap ya Itu dari serapan Greek Yunani Geo itu sama Jadi, bahasa Inggris pun grap Itu dari Yunani diambilnya Jadi, si Eratos Tenes ini Mengatakan bahwa Geografi itu ya lukisan atau gambaran tentang bumi Menggambarkan sesuatu tentang bumi Jadi, asal-mula kata ini muncul Geografi itu adalah Eratos Tenes orangnya Di orang-orang Yunani zaman dulu kan filsafat-filsafat ya Terkenal pemikir-pemikir ya Melahirkan berbagai macam awal-mula ilmu pengetahuan dari sana Kemudian Nah Geografi Apakah langsung menjadi sebuah ilmu itu tidak Jadi, awal mulanya geografi itu Kumpulan catatan perjalanan Jadi, orang-orang pelaut Kan awalnya dari daerah dia sendiri Kemudian melancong Kemudian menuliskan apa yang ada di daerah tujuan Sebetulnya inilah awal-mula dari lahirnya Imperialisme, kolonialisme itu adalah Banyaknya nanti orang-orang yang melakukan perjalanan dulu ya Di abad pertengahan Nanti makanya ada Pergerakan sejarah geografi ya Dari mulai ya Geografi zaman dulu sampai sekarang Jadi, awalnya gitu Kumpulan-kumpulan catatan Oh, misalkan di Indonesia pulaunya seperti ini Kemudian Bentuknya kayak gini Ada daerah-daerah tinggi, gunung api Itu kumpulan-kumpulan Deskripsi sebuah wilayah Jadi, awalnya geografi itu seperti itu Makanya orang yang sekarang Misalkan kamu berwisata Kemudian mendeskripsikan Deraah tujuan itu sama Kamu telah Melakukan sebuah studi geografi Ada dua paham ini Yang dianud oleh Ahli-ahli geografi sepanjang sejarahnya Yang pertama Fisis dataminis Ini artinya Alam itu mengendalikan manusia Jadi, kegiatan-kegiatan manusia Sepenuhnya dikendalikan oleh Kondisi alam Misalkan lagi Musim kemarau Nanamnya Apa yang misalkan yang cocok dengan musim kemarau Ketika hujan Misalkan kita Gimana Memperlakukan Lahannya misalkan Bagaimana kehidupan manusia Jadi, sangat tergantung dengan alam Itu fisis determinis Fisis determinis Atau pasif ya Jadi, manusia itu makhluk yang pasif Dia sangat dikendalikan oleh alam Kemudian, seiring dengan berkembangnya teknologi Manusia mulai menggali-gali hal-hal baru Akhirnya muncullah posibilisme Jadi, alam kita bisa mengendalikan Maksudnya apa Alam bisa mengendalikan itu Maksudnya, misalkan kita sekarang Kalau Tidak ada air Bisa Membuat Hujan buatan itu ya Dengan menapur garam Itu posibilisme kan Kemudian, bertani Tidak hanya ketika hujan Kita sekarang bisa menggunakan Membuat ini Greenhouse ya Rumah kaca Itu contoh Kita bisa mengendalikan Lingkungan itu Manusia pengendalikan lingkungan Ini Maksudnya aktif Kita itu makhluk yang aktif Tidak tergantung sepenuhnya Dengan kondisi Alam Jadi, ini dua Dua Paham ya Dua Apa, prinsip dasar Manusia mengenai Alam lingkungan Oke Nah, ini fase perkembangan ilmu geografi Kurang lebih ada lima Jadi Dimulai dari Geografi klasik Abad ketengah Modern Abad 19 Sampai mutakhir Nah, kamu harus bisa Mendeskripsikan Dan mencari keyword Ya, kata kunci Dari setiap Masa ini Kita akan lihat Satu persatu Yang pertama Geografi klasik Di zaman Geografi klasik Ini gimana penjelasannya Misalkan Nah Era geografi klasik Itu eranya Pada masa awal-awal Mula perkembangan geografi Ini di Greek Yunani Nah, jadi di masa ini Berbagai macam Fenomena alam Itu sering dikaitkan Dengan mitos Mitologi Sehingga Tidak ada unsur Ilmiahnya Jadi misalkan Kalau ada Petir Dia misalkan Dewa apa Menjelaskan Geografi klasik Ingat kata kuncinya Mitos Nah, kamu kembangkan sendiri Silahkan buat Deskripsinya Maksudnya apa mitos Contoh tokohnya Misalkan tadi Eratosthenes Amaximandaros Pertolomus Ini contoh-contoh Tokoh geografi Di abad klasik Atau kuno Ya kan Jadi Awal mulanya Kita itu mengenal Kejadian alam Itu tidak Langsung Itu dari Evaporasi Transporasi Bukan Dia dikaitkan Dengan dewa-dewa Jeus Atau dewa Apa ya Dewa api Banyak ya Gitu kan Nama-namanya Saya gak Apal Banyak sekali Itu contoh Geografi klasik Geografi klasik Paham ya Lanjut Kemudian Geografi abad pertengahan Bergeser dari Geografi klasik Kita masuk ke Geografi abad pertengahan Abad pertengahan Itu abad Ya Kita kan sekarang Abad ke 20 21 Abad pertengahan Itu abad 15-an 10 11 12 13 14 15 Gimana Geografi berkembang Di abad pertengahan Nah di masa ini Jadi manusia itu Mulai mencari tempat baru Menjelajah Jadi kata kunci Keyword dari Geografi abad pertengahan Itu adalah Penjelajahan Jadi Orang kayak Marco Polo Ibu Batuta Kolumbus itu Bergerak dari daerah Asalnya Kemudian mencari Daerah baru Masa ini disebut juga Sebagai revolusi Geografi Nah sebetulnya Di era ini juga Ini abad pertengahan Itu adalah Awal mula dari Lahirnya Kolonialisme Ya Jadi penjajahan Penjajahan itu Awal bermulanya Dari ini Orang-orang di Eropa Barat Kan awalnya Renaisan ya Abad pertengahan itu kan Renaisan Pencerahan Orang-orang Barat Mencari wilayah Koloni baru Lahirlah kolonialisme Ke Amerika Asia Afrika Sampai Indonesia Indonesia juga Ditemukan pertama kali Dari gara-gara Peta Portugis Peta Portugis Kemudian dibawa Ke Eropa Ke Belanda Kemudian VOC Datang ke sini Belanda Jadi ini revolusi Geografi Nah disinilah Mulai Geografi berkembang Mulai berkembang Lebih jauh Baik lanjut Dari abad pertengahan Abad ke-15 Masuk ke abad ke-18 Di masa ini Geografi itu Bukan lagi Kumpulan Catatan Perjalanan Tapi dia Sudah menjadi Ilmu Kata kursinya Dia sudah menjadi ilmu Jadi Sudah transistematis Dia sudah Ada yang menulis buku Kayak ini Ceres Darwin Dia kan Melakukan perjalanan Ke Gelap Agos Menghasilkan teori Darwin Ada bukunya kan Teori Evolusi Darwin Ini kan buku ini Ini menandakan Sebuah Geografi itu Sudah menjadi Ilmu Evolution Evolusi Nah ini Sistematis Sudah ada buku Ilmiah Jadi Berbagai buku Dengan tema-tema Geografi itu Mulai Diajarkan Di berbagai Sekolah Kuliahan Contohnya Ini karyanya Karya-karya dari Charles Darwin Emanuelekan Jadi sudah mulai Menjadi sebuah Ilmu Sistematis Menjadi buku Jadi kan tadinya Dari geografi Klasik Mitologi Kemudian ke Catatan perjalanan Abad Pertengahan Sekarang sudah jadi buku Abad 18 Itu pergerakannya Kayak gitu Kemudian geografi Abad Ke 19 Ini Bagaimana Perbedaannya Nah di geografi Abad Ke 19 Ini Ahli geografi Itu Masih dia Berkarya Jadi Meneliti Berbagai macam Hal terkait geografi Tapi fokusnya Ini lebih menekankan Pada Iklim Vegetasi Kemudian Hewan Bentang Alam Makanya Lahir banyak Teori-teori Kayak Apa ya Iklim Junghun Itu ya Iklim Junghun Kopen Ini di sini Abad 19 Jadi Bagaimana Studi tentang Kondisi Iklim Vegetasi Kaitannya Dengan Kondisi Fisik Alam Jadi Di sini Dia lebih Banyak Bergerak Meneliti Tentang Alam Kajian Manusianya Makin Sedikit Berkurang Jadi Lebih Fokus Ke Alam Ini Desir Singkatnya Satu Ini tokonya Ferdinand Ferdinand Tidak Baj Ini Silahkan Cek Di google Banyak Biografi Jadi Ini Fokus Ke Geografi Fisik Di abad Ke 19 Bukan Human Geografi Yang Berkurang Kemudian Geografi Mutakhir Nah Ini Zaman Now Di Zaman Now Geografi Mulai Membahas Tentang Metode Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Memahami Persoalan Kejala Di permukaan Bumi Jadi Geografi Sudah Menggunakan Teknik Analisis Statistik Kemudian Kualitatif Pendeskripsian Lebih Dalam Tentang Gimana Sebetulnya Kondisi Bumi Ini Gimana Manusia Di Bumi Ini Gimana Perbedaan Perubahan Ruang Jadi Di sini Perbedaannya Geografi Mutakhir Itu Kayak Gitu Ditambah Lagi Perkembangan Geografi Di Perkuat Perkuat Dengan Hidnya Komputer Sekarang Apalagi Internet Ada Google Map GIS Sudah Geografi Banget Jadi Google Map Kamu Gunain Google Map Sudah Geografi Banget Terintegrasi Contoh Tokonya Peter Haggard Roger Tom Linsen Yang pertama Kali Melahirkan GIS GIS Gitu Dulu GIS Digunakan Untuk Pemetaan Militer Awalnya Kanada Kanada Kemudian Diperluas Kedalam Tata guna Lahan Ekonomi Dan Lain Oke Jadi Itu Tadi Sudah Lima Tahapan Pengembangan Geografi Jadi Kalau Di Rinci Pergerakannya Kayak Gini Alurnya Berfikirnya Dari Mulai Geografi Klasik Geografi Abad Pertengahan Geografi Abad 18 Geografi Abad 19 Geografi Mutahir Silahkan Nanti Cari Keyword Untuk Memudahkan Geografi Klasikan Tadi Mitologi Geografi Abad Pertengahan Tadi Layaran Expedisi Geografi Abad 18 Ini Apa Ya Sistematis Sudah menjadi Ilmu Geografi Sudah Bukan lagi Catatan Perjalanan Geografi Abad Pertengahan Geografi Fokusnya Ke Kondisi Fisik Bilayah Kaitan Dengan Alam Fisik Bilayah Dengan Bentang Alam Geografi Menteri Lebih ke Analisis Mendalam Kualitatif Kualitatif Ditunjang Teknologi Komputer Dengar Menulis Menulis Menyampaikan Itu Pasti Ingat Terus Sampai Kapan Oke Terima Kasih Sekian Dulu Wassalamualaikum Warah Aram Wb Wb Terima kasih.